Halo assalamualaikum teman-teman semua dimanapun berada semoga selalu dalam badan sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin tujuan keluar negeri adalah untuk memperbaiki kehidupan keluarga yang tentunya akan banyak sekali godaan ataupun rintangan ketika mau menjadi TKI yang pastinya akan banyak sekali rintangan mulai dari akan berangkat menjadi TKI ataupun TKW dan ketika di tempat kerja di sana dan ketika pulang di Indonesia seperti kejadian yang lagi viral kali ini yaitu istri yang bekerja sebagai TKW di Hongkong itu selingkuh yang akhirnya rumahnya itu dibungkar yang terjadi di ponorogo seperti yang diberitakan media-media saat ini dan ini bukan kali pertamanya ya ini udah beberapa kali yang viral kayaknya tiap tahun itu ada ya kasus viral seperti ini kronologinya seperti apa sih kok bisa kayak gitu suami itu berinisial AP membangun rumah mewah bersama istrinya yang berinisial tapi istri yang bekerja sebagai TKW di Hongkong malah berselingkuh dengan pria tetangga kampungnya dan ketika pulang dari Hongkong malah mengugat cerai keselingkuhan dari istri kalau Agus itu orangnya itu bagus kalau Agus itu warung aja udah nggak kenal dan saat pulang ke desa Carangrezo AP bukannya langsung ke rumah mereka bersama AP ataupun suaminya dia malah tinggal di rumah selingkuhannya yang juga warga setempat AP yang sakit hati dan murka atas perbuatan istrinya akhirnya memutuskan menganjurkan rumah yang dibangun bersama istri dia mengambil sebagian perabot-rabot mahal dari kayu yang dibeli saat proses pembangunan rumah pembongkaran rumah mewah tersebut dibantu puluhan warga mereka turut kasihan dan berimpati kepada laki-laki yang diselingkuhi istrinya itu pengetahuan warga istri AP yaitu AT berselingkuh dengan laki-laki lain sejak bekerja menjadi TKW di Hongkong menurut tetangga sang suami sebenarnya laki-laki itu masih mau berdamai dengan istrinya tetapi istrinya AP yang tidak bersedia Nah karena tidak ada solusi lagi akhirnya AP menghancurkan rumah yang dibangun bahan istana tersebut dari mereka berdua dalam hal ini warga sekitar itu mendukung pintakan dari sang suami yaitu AP mereka gotong royong membantu menghancurkan rumah mewah tersebut Hai itu jika dimilai dengan uang itu sekitar 400 jutaan rupiah tapi suami ini tidak membongkar seluruh rumahnya cuma membongkar dan membawa perabotan rumah tangga dan juga material bangunan yang terbuat dari kayu yang dan waktu itu kayunya itu menebram dari tempatnya sang suami tersebut terima kasih 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 Dengan kejadian tersebut, kita bisa ambil ikmah dari semuanya. Bahwa ketika bekerja di luar negeri, terutama untuk yang sama istri, itu tidak semudah yang dibayangkan. Kita harus berpisah dengan keluarga, kemudian juga belum dari gosip kiri, kanan, dan tetangga. Kemudian godaan ketika kita berpisah di luar negeri, yang di rumah juga godanya juga banyak. Nah, untuk itu kita harus saling menjaga komitmen, ingat tujuan awal ke luar negeri. Ketika penembuk itu bagaimana, kemudian ketika nanti di sana itu. Bagaimana itu juga harus dipikirkan juga sebelum kerja di luar negeri, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oh iya, aku pernah juga diminta pendapat, mas bagaimana jika istri kerja di luar negeri. Nah, kalau untuk aku pribadi, aku pribadi ya ini ya, penembakaran beda-beda, kalau aku pribadi itu tidak-beda ya, misalkan seorang istri ataupun cewek bekerja di luar negeri. Lebih baik aku saja yang bekerja di luar negeri, yang istri di rumah, ngurus keluarga. Sokut-kutu bisa sedikit demi sedikit membangun usaha dari kecil. Selain itu juga, yang katanya cewek ataupun istri itu adalah tulang rusuk, bukan tulang punggung yang harus bertanggung jawab mencukupi kebutuhan keluarga. Kalau itu pendapatku ya, tetapi kan juga cewek ataupun istri punya perumahan terus sendiri dan semangat yang kuat, sehingga harus kerja ke luar negeri. Tidak mengandalkan dari penghasilan suami. Dan kayaknya juga, kesempatan kerja ke luar negeri itu lebih gampang kalau cewek yang ada sistem potong gaji. Sehingga ketika mau kerja ke luar negeri, tidak membutuhkan biaya yang banyak. Mungkin itu juga yang menjadi pertimbangan banyak cewek ataupun istri yang kerja di luar negeri dan suaminya malah di rumah. Oke teman-teman, ini dulu pasiden saya. Semoga bisa memberi lewasan kepada kita semua. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton!